Kamu gak ke kantor, Finn Kelvin menoleh malas Dia sebenernya tau siapa yang bertanya Hanya reflektifitasnya saja Membuat lehernya bergerak tipis Pria itu menggeleng pelan Kenapa? Gak apa-apa Giselle manggut-manggut Dia memang bangun kesiangan tadi Dan saat dia bangun rumah sudah sepi Kelvin beranjak Mau kemana? Ke atas Dan setelah itu Kelvin menaiki tangga dengan lesu Giselle mengerjadikan dahinya Aneh sekali dengan tingkah Kelvin pagi ini Tak biasanya dia selemas ini Seakan tidak bertenaga Dia mengangkat bahunya Bergegas ke dapur Perutnya keroncongan sejak tadi Tapi alangkah terkejutnya saat mendapati Tidak ada makanan di meja Dapur pun masih sama Seperti kemarin Kemana dia? Tumen sekali gak masak Apa jangan-jangan Kelvin bete? Karena gak dimasakin wanita sialan itu Cih dasar pemalas Decahnya Dia membuka kulkas Hanya ada telur Ya ampun Bahkan isi kulkas aja kosong Pemalas sekali sih dia Mana perut lapor lagi Berutunya Akhirnya Giselle Mencoplok telur Membuat sarapannya Dengan laut telur Mata sapi Tak butuh waktu lama Telur sudah siap Namun lagi-lagi Sial Saat membuka magicom Ternyata Hanya ada sisa nasi kemarin Ehh Brengsek Pasti dia sengaja Makan di luar Sialan Makinya dengan kesal Kelvin termenung Di kamar Liora Menatap lemari Yang tinggal separuh isi Koper pun Yang biasanya tergeletak rapi Di atas lemari kayu Kini sudah tidak ada Tak ada selembar surat Atau pesat apapun Yang menandakan Bahwa Lioranya akan pergi Kelvin menghalang nafas berat Dia meraih ponselnya Menelpon papanya Ada apa Vin? Tumben pagi-pagi Nelpon papa Kelvin menarik nafas Pak Apa Liora disitu? Enggak Memangnya kenapa? Istrimu pergi Kelvin terdiam Liora tidak ada disana Vin Jawap apa? Liora kemana? Kalian tidak sedang bertengkar kan? Ehh Ini pak Liora baru aja chat Ternyata dia di rumah temennya Hehehe Kelvin kira kemana? Soalnya dari tadi malam Dia gak pulang Ternyata lupa Mau ngechat Kelvin Ehh Papa kira ada apa-apa Tapi bener kan? Tidak ada masalah Enggak pak Yaudah Kelvin tutup ya Sorry Udah gangguin papa Lain kali Kalau istri dari malam belum pulang Langsung cariin Jangan nunggu pagi baru ribut Ehh Iya pak Sorry Yaudah Kelvin tutup ya Senyumnya pudar Dia menatap layar porselnya Ganti menekan nomor Ibu Liora Tapi dia mengurungkannya kembali Terbayang wajah sangar Bapak martuanya itu Lebih baik aku cari dulu Di sekitar sini Gumamnya Kelvin bergegas ke kamarnya Mengambil kunci mobilnya Lalu keluar Menuruni tangga Dengan tergesa-gesa Bahkan dia mengabaikan Panggilan Gisel Dengan kecepatan penuh Dia melajukan mobilnya Menuju kantor Kelvin tidak peduli Dengan tatapan Para karyawan Yang membandangnya heran Bagaimana tidak Dia hanya mengenakan Kaus saja Dan celana seadanya Rambut sedikit Acak-acakan Karena memang Hanya merapikan Saat akan mengantar Nata tadi Langkahnya tergesa Mengabaikan sahapaan Para karyawannya Menekan tombol lift Menuju ke lantai ruangannya Tujuannya kemana lagi Kalau bukan ke Azura Dimana Liora Tembaknya langsung Azura yang tidak siap Ya terkejut Maksudnya Bapak Jawab Gugupnya Menelah ludah kasar Baginya Wajah Kelvin Lebih mengerikan Liora Ke rumahmu Kan tadi malam Kali ini Kelvin agak meluna Dia sadar Pertanyaannya Membuat Azura Ketakutan Azura menggeleng Takut-takut Enggak pak Terakhir ketemu ya Kemarin itu Ucapnya Dengan keringat dingin Bener Azura menganggu Reflek pengangkat Dua cemarinya Serius pak Nggak bohong Kelvin mendesis Menyugar kasar Rambut Berantakannya Ah kamu kemana Sira Ucapnya dengan pelan Wajahnya sangat Frustasi Liora pergi Liora pergi pak Kelvin menoleh Selintas Ya Kalau tahu keberadaannya Kabarin secepatnya Baik pak Gugupnya Kelvin bergegas Pergi lagi Mengabaikan Satu tatap mata Yang justru Tersenyum kecil Melihatnya Kebingungan Tadi Sekarang Baru merasa Bukan Setelah kehilangan Itulah Jangan Menyanyakan Saat seseorang Itu masih Bertahan Di sisimu Gumamnya Dalam hati Setengah Mencibir Jadi Liora pergi Dari rumah Bisik Tiffany Setelah bosnya Itu pergi Sepertinya Begitu Aish Patas aja Kemarin Wajahnya Lesus sekali Pasti Gara-gara Wanita Iblis Itu Geram Azura Wanita Iblis Siapa Apa ada Pelakor Pelakor Yang merebut pak Kelvin Tanya Tiffany Penasaran Bukan cuma Pelakor Dia itu Sudah keturunan Iblis Iya Siluman Juga Iya Nyebelin Banget Gurut Azura Eh Emang Lo Tau Ra Liora Pernah Cerita Sama Lo Azura Menutup Mulutnya Hampir Aja Keceplosan Enggak Gue Cuma Pernah Nguping Pak Kelvin Aja Hehehe Tiffany Mengerjitkan Dahinya Ya Kali Sih Dengan Menguping Aja Azura Bisa Tau Sifatnya Si Pelakor Dengan Begitu Detail Aneh Sekali Bukan Tiffany Ingin Bertanya Sekali Lagi Tapi Azura Buru-buru Memakai Airpon Sori Yavan Jangan Gangguin Gue Dulu Kerjaan Gue Numpuk Mana Harus Lihat Video Segala Bikin Pusing Sori Pertanyaannya Disimpan Lain Kali Aja Ujarnya Cepat Berpura-pura Dengan Fokus Tiffany Mendengus Kesal Bagaimana Tidak Setelah Dia Dibuat Tertarik Dia Dibiarkan Kepo Sendirian Dong Kadung Penasaran Padahal Sementara Dari Mejanya Diam-diam Vino Menyimak Percakapan Dua Gadis Sudut Bibirnya Tertarik Begitu Mendengar Julukan Dari Azura Untuk Si Areta Cuma 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 Jadi Pertanyaannya Bagaimana Azura Bisa Tahu Apa Leora Menceritakannya Pada Azura Juga Di Rumah Vino Leora Sedang Memijit Lengan Papa Vino Bercerita Apa Aja Pada Pria Rentah Tersebut Dia Merasa Senang Karena Mendapatkan Teman Ngobrol Artinya Dia Tidak Akan Mati Karena Kebosanan Papa Vino Terlihat Bahagia Dari Sorot Matanya Dia Menatap Leora Dengan Perasaan Senang Tapi Juga Sedih Dia Mendengar Semua Rencana Buruk Vino Dan Areta Saat Itu Dia Khawatir Keberadaan Wanita Ini Di Rumahnya Sebab Paksaan Vino Tapi Saat Melihat Senyum Ceria Leora Papa Vino Merasa Lega Beliau Tentu Saja Mengenal Leora Meski Vino Sering Menutupi Hubungannya Dengan Wanita Ini Dulu Tapi Papanya Pernah Melihat Foto Leora Dan Kini Dia Melihatnya Di Depan Matanya Tak Ada Yang Berubah Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Tetap Cantik Eh Bagaimana Si Vino Sudah Tau Papanya Sakit Bukannya Menyewa Suster Buat Jagain Papanya Malah Dibiarin Sendirian Di Rumah Omelnya Pak Salman Menggeleng Samar Tapi Gak Papa Sekarang Kan Ada Leora Leora Yang Bakalan Leora Gak Ada Teman Curhat Kasian Banget Kan Pak Ucapnya Dengan Mimik Dibuat Sedih Bola Mata Pak Salman Bergerak Sebagai Reaksi Leora Tersenyum Papa Capek Ya Dengerin Leora Ngomong Mulu Hehehe Maaf Ya Banggu Istirahat Papa Sekarang Papa Tidur Lagi Ya Leora Juga Ngantuk Leora Menguap Menutup Pulutnya Dengan Telap Tangannya Leora Membenarkan Selimut Yang Menutup Itu Bupak Salman Leora Pamit Ya Pah Ucapnya Sembari Tersenyum Dia Lalu Melangkah Hati-hati Keluar Dari Kamar Pak Salman Dan Kembali Ke Kamarnya Ternyata Efek Dari Menangis Tadi Malam Membuat Merasa Lelah Dan Saat Ini Dia Mengantuk Seminggu Semenjak Kepergian Leora Nata Menjadi Pemurung Dia Seringkali Menangis Pencari Mamanya Termasuk Melabrak Kim Di Butiknya Dia Kira Leora Ada Bersama Kim Tapi Ternyata Tidak Tapi Keperadaan Leora Tak Kunjung Dia Temukan Bodohnya Dia Yang Baru Dia Sadari Dirinya Tidak Memahami Istrinya Selama Ini Tentak Kehidupannya Termasuk Siapa Sajakah Teman Teman Leora Yang Dia Tahu Hanyalah Deretan Pegawainya Termasuk Di Dalamnya Azura Dan Tiffany Yang Sudah Dia Cecar Lebih Dulu Bahkan Dia Mengancam Mereka Kalau Sampai Mereka Berbohong Dia Tidak Akan Segan Memecat Mereka Lingkup Yang Lain Kim Tapi Pria Itu Bersikeras Tidak Tahu Keberadaan Leora Memang Malam Kepergian Leora Wanita Itu Menelpon Dirinya Dan Kebetulan Saat Itu Kim Sudah Tidur Karena Kelelahan Dan Setelah Ia Di Dan Setelah Itu Dia Mencoba Menghubungi Leora Sayangnya Sampai Saat Ini Ponselnya Tidak Aktif Kelvin Marah Tapi Dia Tidak Bisa Berbuat Apapun Sikap Berubah Kembali Menjadi Kelvin Yang Dingin Ditambah Emosional Sedikit Ada Kesalahan Dia Marah Marah Bayangkan Sendiri Suasana Kantor Itu Seperti Apa Dan Kalian Tahu Sino Tersenyum Puas Menyaksikannya Kelvin Luput Sebatas Mantan Dari Leora Dan Lagi Lagi Dia Juga Tidak Akan Membuka Mulut Meski Kelvin Mengancam Untuk Memecat Dia Tidak Takut Seisi Ruangan Tersebut Berjingkit Kaget Memegangi Dada Masing-masing Mereka Reflek Menoleh Kedalam Ruangan Bos Mereka Bodoh Kok Berniat Menghancurkan Perusahaan Selesaikan Saya Tidak Mau Tahu Yang Ada Di Dalam Ruangan Adalah Vino Vino Yang Notabene Tangan Kanan Dari Pak Agra Sampai Dapat Bentakan Bagaimana Dengan Mereka Yang Karuliawan Biasa Azura Dan Tiffany Saling Pandang Dengan Wajah Memucat Tak Berapa Lama Vino Melenggang Keluar Wajahnya Santai Seakan Tidak Terjadi Sesuatu Apapun Di Dalam Kenapa Ngapain Kalian Mandangin Gue Kayak Gitu Herannya Pada Azura Dan Tiffany Memandangnya Tapa Kedip Lo Habis Dimarain Dan Wajah Lo Bisa Sesantai Sesantai Itu Hebat Tiffany Mengacungkan Jempolnya Vino Mengedikan Bahu Tidak Peduli Kembali Ke Meja Kerjanya Aku Pulang Vino Melangkah Memasuki Rumahnya Dengan Sumringa Langkah Kakinya Kini Terasa Lebih Bersemangat Dan Juga Ringan Senyumnya Lebih Sering Terukir Binar Bahagia Terlihat Jelas Di Wajahnya Tangan Kirinya Menenteng Plastik Hitam Sedang Tangan Kanannya Membawa Tas Kerjanya Liora Yang Tadi Bersantai Di Ruang Tengah Bergegas Menyambutnya Pancar Ketenangan Juga Terlihat Di Wajahnya Apalagi Yang Mengganggunya Disini Tidak Ada Hei Sudah Pulang Sembutnya Dengan Senyum Tersungging Bagaimana Hari Ini Apa Membosankan Liora Menganggu Bosen Tapi Tidak Terlalu Kan Ada Papa Di Rumah Yang Bisa Diajak Ngobrol Ujarnya Ini Vino Mengelurkan Plastik Itu Kepada Liora Liora Mengerjitkan Dahinya Dan Menerimanya Ini Apa Tanyanya Penasaran Vino Melangkah Ke Sofa Mengepaskan Pelan Patatnya Ke Sofa Yang Empu Buka Dong Kamu Pasti Suka Ujarnya Sembari Melepas Jas Dan Meletakkan Di Sampingnya Juga Dasi Yang Melilit Liora Ikut Duduk Di Sofa Meletakkan Plastik Itu Di Atas Meja Agak Sedikit Membungku Dia Membuka Plastiknya Aroma Sambal Kacang Yang Menguar Menerpa Cuping Hidungnya Wah Somai Ini Yang Di Dibawain Hehehe Makasih Ya Ucapnya Vino Menganggu Dimakan Ntar Keburu Dingin Mumpung Masih Anget Liora Bergegas Ke Dapur Meletakkan Soma Itu Kedalam Tiga Piring Kecil Tentu Saja Satu Untuk Papa Vino Dan Juga Untuk Dirinya Pastinya Dia Membawanya Kedepan Lagi Dan Meletakkan Di Atas Meja Kok Jadi Tiga Kerenyet Vino Ya Kan Penghuninya Ada Tiga Masa Cuma Aku Aja Jelasnya Vino Manggut Manggut Makanlah Dulu Aku Mau Ke Atas Dulu Tugas Vino Mengambil Tas Dan Berdiri Vino Menoleh Tangannya Ditahan Oleh Liora Makan Dulu Gak Mau Tau Pokoknya Temenin Rajuknya Vino Terkeke Kecil Menolel Hidung Liora Dasar Bumil Manjelnya Liora Tersenyum Vino Akhirnya Mengurungkan Niatnya Dan Mengambil Satu Piring Untuknya Kamu Kalau Ada Yang Diinginkan Jangan Segen Segen Ngomong Sama Aku Aku Nggak Mau Nanti Keponakanku Ileran Tukas Vino Diselamakan Somainya Siap Bos Sip Oh Ya Juga Besok Kita Rumah Sakit Ya Ucap Vino Liora Mengerutkan Dahinya Buat Apa Tanyanya Heran Bukankah Mereka Nggak Ada Yang Sakit Meriksa Kandungan Kamu Belum Pernah Meriksain Kandungan Kan Liora Meringis Menggelengkan Kepalanya Vino Mengacak Pelan Rambut Sang Mantan Dasar Nakal Jadi Besok Ke Rumah Sakit Oke Liora Menganggu Mengacungkan Jempolnya Iya Paman Paman Kok Bawel Banget Ujarnya Mengikuti Suara Anak Anak Bawel Juga Biar Kamu Sehat Sayang Mamamu Ini Kalau Nggak Diingetin Suka Bandel Liora Tertawa Tuh Kan Bukannya Sadar Malah Tertawa Memang Aneh Mama Kamu Memang Aneh Mama Kamu Ini Sayang Vino Menggelengkan Kepalanya Meski Tak Urung Dia Tersenyum Juga Kamu Ini Lucu Siapa Yang Hamil Siapa Yang Repot Kasian Istrimu Nanti Diomelin Terus Liora Menggeleng-gelengkan Kepalanya Itu Namanya Perhatian Coba Kalau Aku Diem Aja Cuek Paling Juga Marah Ngerasa Nggak Diperhatiin Kan Liora Mengangkat Kedua Alisnya Ya Jelas Dong Masa Istri Hamil Malah Dibiarin Aja Itu Mah Namanya Nyiksa Batin Kalau Aku Yang Jadi Istri Udah Aku Jadi Perkedel Punya Suami Kayak Gitu Tuh Kan Dasar Memang Cewek Oh Ya Handphone Masih Nggak Aktif Tanya Vino Teringat Dengan Kejadian Di Kantor Tadi Liora Menggelengkan Kepalanya Males Mau Ngeaktifin Vino Manggut-manggut Meletakkan Piringnya Di Atas Meja Lalu Menuju Ke Lemari Pembatas Ruang Tengah Dan Dapur Membuka Salah Satu Lemarinya Mengambil Sesuatu Dan Berbalik Ini Ujarnya Menyodorkan Benda Itu Pada Liora Liora Mengerutkan Dahinya Buat Apa Tanyanya Kalau Ada Apa-apa Hubungi Aja Pake Ponsel Itu Liora Menggeleng Menyorongkan Kembali Ponsel Itu Pada Vino Nggak Usah Aku Emang Lagi Males Pake Ponsel Aja Tukat Tolaknya Pake Aja Biar Gampang Nggak Tau Nanti Apa Yang Akan Terjadi Susah Tau Kalau Nggak Ada Ponsel Telepon Rumah Udah Rusak Dari Lama Mau Benerin Juga Males Udah Pake Aja Liora Berfikir Sejenak Lalu Menghala Nafas Pelan Bener Yang Dikatakan Vino Mungkin Saat Ini Dia Belum Butuh Tapi Nggak Tahu Nanti Oke Ujarnya Dan Mengambil Ponsel Itu Lagi Vino Pun Tersenyum Nah Kan Makannya Udah Selesai Aku Keatas Dulu Ya Lengket Pengen Mandi Ucapnya Liora Menganggu Setelah Kepergian Vino Dia Memandang Siomai Tersebut Jujur Sebenernya Dia Menahan Tangis Sejak Tadi Hanya Aja Dia Tutupi Dengan Terus Terusan Mengajak Vino Berbicara Karena Dia Takut Kalau Dia Bicara Justru Dia Terbawa Suasana Dan Menitikan Air Matanya Siomai Itu Justru Mengingatkannya Pada Kelvin Dan Entah Kenapa Bayinya Sedari Tadi Menginginkan Makanan Itu Apa Kau Merindukan Papamu Sayang Ucapnya Liri Mengusap Perutnya Yang Kini Terasa Tidak Rata Lagi Bersambung